Hey guys, tinggal udah klik video ini Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas tentang orang ini Yang mana dia ini monster untuk para penjahat Karena dia ini pembunuh berantai yang membunuh para pembunuh yang emang gak punya hati Jadi buat kalian yang punya hati, kalian pasti kaget dengan apa yang udah dia lakukan Oke lah, langsung aja kita ke pembahasannya Tapi kayak biasa kita ritual dulu Jadi siapin minuman dan cemilan kalian Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian Langsung aja ya, kita mulai ke pembahasannya Pedro Rodrigues Vilo Atau kita sebutnya Vilo aja gitu ya, biar gampang sebutnya Nah jadi Vilo ini lahir dan dibesarkan di kota Santa Rita dosupa Cae Eh, Sapu Cae Pokoknya itulah ini salah satu kota yang ada di Brazil Jadi sejak kecilnya Vilo ini emang udah kenyang Jadi korban kekerasan yang hampir selalu gitu loh Dilakukan anak ayahnya Jadi dia emang tumbuh dengan kondisi dan situasi yang gak semenyenangkan anak-anak lain seusianya Bahkan pas Vilo belum lahir pun Dia ini udah ngalamin kekerasan Karena Vilo lahir itu dalam keadaan tengkoraknya yang udah sedikit rusak Itu terjadi karena ayahnya Vilo itu sempat mukulin perut ibunya Emana saat itu ibunya ini sedang ngandung si Vilo Jadi ayahnya Vilo ini emang tipikal ayah yang emang keras gitu ya Yang sering melakukan penganiayaan ke keluarganya sendiri Termasuk Vilo dan ibunya Vilo ini Jadi mungkin itulah jikal bakal munculnya jiwa-jiwa monster di Vilo ini Karena sejak Vilo ini berusia 13 tahun Dia ini udah mulai merintis pesiennya untuk jadi seorang pembunuh gitu loh Karena saat itu ya Vilo ini hampir membunuh sepupunya sendiri Karena dia ini ngedorong sepupunya itu ke mesin penggiling tebu Yang mana saat itu Vilo ini memang sedang berantem gitu loh Dengan sepupunya yang usianya itu jauh lebih tua dari Vilo Tapi sayangnya, eh kok sayangnya? Tapi syukurnya saat itu sepupunya Vilo ini berhasil diselamatkan gitu loh Jadi saat itu ya langsung ada orang yang nolongin, yang langsung ngematiin mesinnya Mungkin kalau gak dimatiin ya itu korban pertamanya si Vilo ini mungkin Dan setahun kemudian saat Vilo ini berusia 14 tahun Disinilah Vilo ini pertama kalinya membunuh Bahkan orang yang dia bunuh ini bukan orang sembarangan Tapi wakil wali kotanya loh saat itu Tapi semuanya terjadi bukan tanpa sebab ya Kenapa Vilo ini ngebunuh wakil wali kotanya saat itu Itu karena wakil wali kotanya itu memecat langsung ayahnya Vilo Yang saat itu kerja sebagai satpam di salah satu sekolah yang ada di kotanya Karena saat itu ayahnya Vilo itu dituduh mencuri makanan di dapur sekolahnya Yang mana? Yang mecat ini Ini langsung wakil wali kotanya Karena saat itu Vilo tau pelaku yang sebenarnya itu bukan ayahnya gitu loh Jadi karena ini Vilo pun ini marah besar dengan wakil wali kotanya Dan Vilo pun itu mendatangi wakil wali kotanya dan membunuhnya dengan senapan Setelah itu Vilo pun itu melarikan diri Ya mungkin karena Vilo masih anak di bawah umur Jadi dia bisa dengan gampang gitu loh melarikan diri Karena gak ada yang tau dialah yang sebenarnya pelakunya saat itu Karena saat itu ini belum terungkap gitu ya Jadi ya dia pun emang bisa dengan gampang melarikan diri dari kasus ini Dan sebulan kemudian Vilo pun membunuh orang yang sebenarnya mencuri makanan di dapur sekolah Tempat ayahnya kerja gitu loh Dan setelah itu setelah puas gitu ya Memenuhi hasratnya Vilo pun ini melarikan diri keluar kota Tepatnya di kota Saulo Paulo Di kota itu Vilo tinggal sebatang kara Yang mana dia ini tinggal di kawasan perkumuhan Dimana itu kawasan yang narkoboy itu bebas beraktifitas gitu loh Ya karena longgarnya hukum di Brazil saat itu Setelah bertahun-tahun ya Setelah Vilo ini dewasa Dia ini masih tinggal di wilayah perkumuhan itu Dan disana dia ini cari uang dengan cara merampok warga-warga yang tinggal di perkumuhan Dan juga merampok para pengedar narkoba Yang dianggap itu sebagai daerah kekuasaannya gitu loh Tapi saat itu Vilo gak sendiri ya Dia ini dengan para ya kayak gengnya kayak gitu lah Tapi di media yang aku baca di artikel yang aku baca gak disebutin nama temen-temennya Dan disaat dia jadi semacam preman pasar gitu ya di wilayahnya Disinilah Vilo ini sering banget gitu loh Bermasalah dengan para pengedar narkoboy Yang mana saat itu pengedar narkoboy yang masuk ke wilayahnya tanpa izin Ya itu pasti bermasalah dengan Vilo ini Dan karena inilah Vilo pun itu sempat ngebunuh satu orang lagi Yaitu para pengedar narkoboy yang masuk ke wilayahnya Jadi karena di wilayahnya hukum itu cuma kayak formalitas aja Jadi dengan gampangnya Vilo pun itu tanpa harus takut gitu loh Jadi dia ini tetap beraktifitas kayak biasa Biarpun saat itu dia ini udah ngebunuh Karena kasusnya saat itu emang sama sekali gak disentuh dengan pihak kepolisian Ya mungkin karena lingkungan kumuh kali ya Dan di usianya yang terus makin dewasa Yang mana saat itu Vilo pun masih tetap tinggal di kawasan perkumuhan di kota Saulo Paulo Disinilah Vilo ini kenal dengan seorang wanita ya Yang bernama Maria Aparecida Olimpia Yang akhirnya si Maria inilah yang jadi tunangannya si Vilo Tapi sayangnya baru menjalin hubungan selama kurang lebih setahun dengan Maria Maria tiba-tiba ditemukan tewas Karena dibunuh dengan geng motor yang emang dikenal sadis yang ada di kotanya Yang mana geng motor ini juga emang komplotan musuhnya si Vilo dan temen-temennya Karena kesel dan marah Vilo pun pastinya berniat balas dendam gitu ya Dan kebetulan di saat Vilo ini mau balas dendam Ternyata pimpinan geng motornya itu sedang menjalankan pesta pernikahannya Dan disinilah Vilo mendatangi pesta pernikahannya Mengacak-ngacak acara pesta pernikahannya Dan membunuh ketua geng motornya itu di hadapan para tamu Dan di depan istrinya gitu loh Dengan mencabik-cabik tubuhnya dengan cara brutal Bukan cuma itu Vilo dan temen-temennya pun itu ngebunuh Tujuh anggota geng motornya gitu ya Dan ada belasan anggota geng motor lainnya itu ngalamin luka parah Dan setelah ngacak-ngacak pestanya dan udah ngebunuh orang yang dia jadikan objek gitu ya Barulah Vilo dan temen-temennya pun itu melarikan diri Dan beberapa bulan kemudian dari kejadian tadi Hasrat Vilo ini untuk membunuh mulai muncul lagi Karena saat itu Vilo ini denger kabar ya Kalau sepupu kesayangannya itu diambilin dengan pacarnya Dan pacarnya ini gak mau tanggung jawab Nah jadi karena itu Vilo pun nemuin pacar sepupunya Dan langsung nembak kepala pacar sepupunya Terus selanjutnya beberapa tahun kemudian Vilo ini denger kabar ya Kalau ibunya meninggal Nah yang ngebuat Vilo ini marah besar Ibunya meninggal itu karena dibunuh dengan ayahnya Apalagi ayahnya ngebunuh ibunya itu dengan cara Tubuh ibunya itu dicabik-cabik gitu loh Dan karena ini Vilo pun berniat balas dendam Dia pun pulang gitu ya ke kota asalnya Nyampe disana ternyata ayahnya itu udah di penjara Vilo pun langsung datengin ayahnya yang saat itu sedang di penjara Dan disana Vilo ini ngebunuh ayahnya dengan 22 tusukan Bukan cuman itu Vilo pun itu ngecabik-cabik tubuh ayahnya Dan ya ngebongkar tubuh ayahnya gitu loh Dan ngambil jantung dan hatinya untuk dia gigit Ya mungkin saat itu Vilo ini udah bener-bener marah banget gitu ya Marah semarah marahnya Karena dia kehilangan ibunya dengan cara sadis kayak gitu Apalagi yang melakukan itu ayahnya gitu loh Dan karena ini Vilo pun akhirnya ditangkap polisi Tepatnya di tanggal 24 Mei tahun 1973 Nah kalian pasti ngiranya perjalanan dia ngebunuh korbannya sampai sini aja kan Karena dia udah di penjara Kalian salah Karena selama di penjara Vilo ini terus ngebunuh napi lain yang ada di penjara situ Tapi napi yang dia bunuh itu napi dengan kasus narkoba dan juga napi yang kasus pembunuhan Yang dia bunuh itu cewek gitu loh Jadi dia ini emang benci banget dengan pembunuh yang ngebunuh cewek Bukan cuman itu bahkan dia pernah juga ngebunuh napi lain Itu cuman karena suara dengkurannya itu mengganggu pas malem Gila sih dia emang orang Dan yang lebih gilanya lagi selama dalam penahanan dia ini udah ngebunuh 47 narapidana lain Gila gak? Itu pasti narapidana lain yang satu sel dengan dia itu pasti keringet dingin gitu ya ketakutan Karena salah dikit ya auto beda alam Karena ini hukumannya pun diperpanjang jadi 400 tahun hukuman penjara Yang artinya dia ini gak bakal ada kesempatan untuk menghirup udara bebas Jadi ya sisa hidupnya bakal dihabisin di penjara Dan karena Vilo juga yang dianggap sadis gitu ya ngebunuh narapidana lain Akhirnya dia pun itu ya penjaranya dipindahkan ke penjara yang lain yang masih ada di kota itu juga Yang mana penjara barunya itu penjara yang mengaruskan para narapidananya itu terisolasi Disitulah baru nih Vilo ini gak ngebunuh lagi ya karena emang terisolasi Dan akhirnya kabar baik pun dateng nih untuk si Vilo ini semacam keajaiban gitu ya Karena saat itu di tahun 2003 Brazil ini menghapus hukum di atas 30 tahun penjara Jadi apapun kejahatannya ya maksimal hukuman penjara itu gak boleh lebih dari 30 tahun Jadi ini bener-bener angin segar gitu ya untuk dia Jadi akhirnya karena ini Vilo pun itu dibebaskan di tahun 2017 Nah jadi ya dia ini udah menjalankan hukuman penjara itu selama kurang lebih 50 tahun ya Karena dia ini pertama gelid penjara itu tahun 1973 Dan hukumannya menurut aku ini ringan banget sih dengan kejahatan dia yang kayak gitu Karena secara total dia ini udah ngebunuh 71 orang Dan itu pun kasus yang bisa diselidiki Tapi pengakuan dia di podcast ya karena dia ini memang ada di interview Yang mana di interviewnya dia mengakui kalau korbannya itu dia sendiri gak bisa hitung Tapi diperkirakan totalnya ada ratusan goks enggak Setelah bebas Vilo pun menjalin hubungan dengan seorang wanita ya Yang mana akhirnya dia menikah nih dengan wanita ini Tapi di interviewnya dia ini gak mau nyebut nama wanitanya ya Karena takut gitu ya dengan dulu yang dia alamin Karena kan dulu tunangannya sempat dibunuhkan dengan musuhnya Jadi mungkin dia takut gitu loh Kejadian yang sama terulang lagi dengan istrinya yang sekarang Jadi semenjak bebas dia pun itu pengen bener-bener berubah gitu ya Taubat gitu loh Karena dia ini pengen membangun rumah tangganya kayak gitu Dengan wanita yang dia kenal di penjara Karena pacarnya juga istrinya juga itu awalnya memang napi juga gitu ya Di penjara yang sama dengan dia Dan soal apa yang udah dia lakukan di Brazil ya Vilo ini udah terkenal banget dengan serial killer yang paling mematikan gitu loh Dia ini pembunuh yang paling produktif gitu ya Dianggap disana Nah tapi di sisi yang lain dia pun itu dianggap semacam pahlawan Karena dia ini pembunuh yang membunuh-pembunuh juga Dan ngebunuh para mafia gitu Jadi ya kebanyakan korbannya itu bukan masyarakat biasa gitu ya Atau orang-orang baik gitu enggak Tapi ya emang penjahat juga orang yang dia bunuh Kebanyakan gitu Karena ini Vilo pun sering diundang di beberapa media yang ada di Brazil Bahkan sempat di interview juga nih Di majalah yang ada di Brazil Dan disinilah Vilo ini mengakui Kalau dia sama sekali enggak merasa bersalah dengan apa yang udah dia lakukan di masa lalu Jadi ya dia enggak ngerasa malu gitu loh Dengan tangannya yang udah berlumuran darah para korbannya Karena menurut dia Secara hukum dia ini memang salah Dan dia pun itu udah menjalankan hukumannya Nah tapi secara kemanusiaan dia ini merasa kalau dia tuh udah pahlawan gitu loh Karena dia membunuh para pembunuh yang kebanyakan membunuh wanita dan juga pemerkosa Dan juga mafia gitu ya Yang merusak anak bangsa ya di Brazil sana gitu loh Jadi itulah orang-orang yang dia bunuh Apalagi Vilo ini emang orang yang menjunjung tinggi para wanita Dan ada yang menarik juga Jadi di tattoo yang ada di lengannya dia Itu bertulisan Membunuh untuk kesenangan loh artinya Yang mana dia ini emang bener-bener passionnya membunuh gitu loh Jadi membunuh ini bener-bener kesenangan buat dia Nah tapi setelah dia bebas Tattoo-nya pun itu dia hapus gitu ya Karena dia memang bener-bener udah tobat dan berubah Biarpun dia enggak menyesali perbuatannya Jadi inilah kisah Pedro Rodriguez Vilo Yang mana dia ini pembunuh para pembunuh Atau penjahatnya para penjahat gitu loh Gimana menurut kalian soal Vilo ini komen di bawah Oke lah sampai sini aja Pembahasan kita tentang Pedro ini Thank you banget untuk kalian yang udah ikutin ceritanya sampai sini Aku Riziko Diano Bye-bye Sub indo by broth3rmax